Tim gabungan terdiri dari Polres Moro Jambi, TNI, BPBD, Dishub dan Satpol PP, serta Tim Kesehatan Puskesmas Mestong. Kamisi yang melakukan penyekatan larangan mudik lebaran yang sudah berlaku pada tanggal 6 Mei 2021 di pos perbatasan Jambi Sumatera Selatan, tepatnya di Kecamatan Mestong. Pantauan di lapangan pada kamis siang terdapat 5 bus dan kendaraan pribadi dari arah Palembang dipaksa putar balik ke daerah asalnya, karena masih nekat melakukan perjalanan dalam masa pelarangan mudik lebaran. Kapolres Moro Jambi AKBP Ardianto mengatakan, Moro Jambi masuk dalam kategori zona merah. Dalam upaya pencegahannya, pihak kepolisian bekerjasama dengan seluruh instansi terkait. Masyarakat dan angkutan umum yang tidak melengkapi dokumentasi perjalanan akan diputar balik ke daerah asalnya, kecuali kondisi sakit dan perjalanan dinas. Dirinya menambahkan, selama penyekatan larangan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, didapati 170 kendaraan sampai 200 kendaraan yang sudah dipaksa putar balik. Antara 170 sampai 200 kendaraan yang sudah kita berbalikkan. Itu semuanya dari arah Palembang? Dua, antara dari sana, dari arah Aceh, Medan yang akan ke Jawa atau ke Jakarta, ataupun dari Jawa, Palembang, Lampung yang akan menuju ke Riau, Medan sampai Aceh. Artikan kalau kendaraan yang sudah dikembali.